Bismillahirrahmanirrahim Fit Tauhid Apa itu Tauhid? Kata Tauhid berarti Dari kata Wahada Yuwahidu Berarti dari kata Tauhid, satu Atau ahada yu ah Tapi gak ada orang baca Yuwahidu, tetap bacanya Yuwahidu tauhidan Kalimat itu Dalam bahasa orang disebut tasrif Atau derivasi Wahada atau ahada yu ahidu Tauhidan Tauhid berarti Cara untuk memahami Keesaan Ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Satunya Allah lain dengan Satunya kita, kita sebut ini satu Tapi kalau satu kita Ada duanya, ada zeronya Ada nolnya, kalau satu Dalam pemahaman kita Menyebut nama Allah Inilah yang akan dibahas oleh beliau Ilmu tauhid Ilmu tauhid Itu sebutan untuk beberapa istilah Ada istilah yang disebut Kalau di kampus Theology Pada denger? Istilah theology ini Aslinya berkembang di Barat Theos Dari bahasa Yunani Theos berarti Tuhan Karena bahasa itu Berinteraksi Maka saling serap Menyerap Masuk ke bahasa Arab Ditulisnya begini Theology Begitu tulisannya Begitu tulisannya Pake sa Theology Artinya apa? Logi berarti ilmu Theo Tuhan Ilmu tentang ketuhanan Yang suka nonton film Turki Atau belajar bahasa Turki Dalam bahasa Turki Diistilahkan dengan Ilahiyat Begini Ilah Ilahiyat Atau Ilahiyat Kalau bahasa Arabnya Ilmu tentang ketuhanan Ilahiyat Adi Adik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apa kabar sahabat-sahabat beriman Yang dirahmati Allah SWT Jumpa lagi kita ya sahabat Moga Allah SWT selalu menjagakan Iman dan Tauhid kita Sampai kita mati nanti Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Kedian kali ini bersama guru kita Abu Yara Jassim Yang mana akan membahas tentang Tauhid Yang diambil dari kitab atau imam kita Al-Junid Al-Bahdadi Bagaimana penjelasannya nanti ya sahabat Tentang Tauhid Yang diambil dari imam Junid Al-Bahdadi Nanti akan diterangkan oleh guru kita Nah sahabat sebelum kita menyaksikan Dan mendengarkan kajiannya Maka sebaiknya kita bertaus dan berselawat Kepada Nabi Muhammad SAW Agar dengan selawat Allah menarangi kolom kita Agar kita mudah dalam memahami Dan mencerna ilmu Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bi ni'metihi abadnahu wa arafnahu Wa nashadu an la ilaha illallah Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim Mubarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa li baytihi wa zurritihi jama'in Amma ba'd Baik Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang bukan Allah Insya Allah Ini materi baru Dari kitab yang jarang dibahas Tapi sebenarnya ini adalah Kitab yang ditulis Di zaman Terdahulu Yang sering disebut dalam bahasa Arabnya Di zaman Salafus Salih Di zaman apa? Salafus Salih Namun Kadang-kadang Salafus Salih ini Sering diartikan berbeda Sedangkan Salafus Salih yang kita maksud Ulama terdahulu Yang kita mempunyai sanat silsilah kepada mereka Dan kita tidak akan cari-cari masalah Dengan orang yang menggunakan istilah salaf Untuk urusan mereka Itu urusan mereka Kita punya istilah sendiri Yang berbeda dengan mereka Dan kita tidak perlu berjidal berdebat lagi Jadi apa yang diartikan salaf Dalam artian kajian ahli sunnah yang kita yakini Kajian kepada ulama Yang mana kita mempunyai silsilah ilmu kepadanya Begitu ya Dari mana kita terhubung kepada beliau Nah beliau ini bernama Imam Junaid Al-Baghdadi Ini harusnya bisa nyambung Tapi gak tau Apa namanya Ini belum connect Belum ya Tapi gak apa-apa ya Gliat saya juga Ntar textnya muncul disini Running text Oh boleh Boleh Nyambung Sepertinya nyambung Wah Itu sudah Sudah ya Bismillah Ini kitabnya Bisa baca gak Ini covernya Oh bukan Ini cover dalamnya Fittawhib Maksudnya risalah Surat Dulu orang Dulu kalau nulis kitab Kecil-kecil Karena kertasnya mahal Seperti di Mauritania Di Senegal Kebetulan ada Kawan kita Anda bertugas kesana Dan dia mengabarkan kepada saya Di Mauritania Seperti beberapa Dekade lalu Zaman-zaman Ayah saya masuk SD Kertas mahal Kertas mahal Jadi orang dulu cari Termasuk pulpen itu mahal Gak usah jauh jalan Zaman kecil saya juga Kayaknya Rumit gitu beli Pulpen itu tengkar dulu Masudara Ya Saking mahalnya Dulu kertas itu kan Ada yang Isi Berapa 25 Ada yang 40 Ada yang Untuk beli yang 25 Aja kayaknya Aduh berantem Mama Harimau dulu Mahal Sampai sekarang mereka begitu Jadi mereka itu Kalau nyatat Nyatat Dicari dia Batu yang Yang tipis Nanti dia catat Mereka langsung Hafalkan Lalu dihapus Maka orang dulu Gak sempat Nulis kitab Panjang-panjang Kalau panjang Maka berjilid-jilid Diambil mungkin Pelepah kurma Atau Ditunggu musim Orang-orang Nyembelih Nyembelih domba Nanti Kulitnya dikeringin Nanti kumpul-kumpul Sampai muncul Teknologi papirus Kertas itu Diambil dari Pohon Lalu dipipih-pipih gitu Seperti Deluang Saya meneliti Tentang Tulisan yang Ditulis Di Deluang Itu lama Dan menjadi manuskrip Penelitian ini Hasilnya Tesis S2 Tentang Akidah Ulama Zaman kertas Belum dicetak Insya Allah Bulan ini Bulan Agustus Bulan depan berarti Ini Tanggal 1 Apa tanggal 31 Oh besok Insya Allah Bulan besok Itu dicetak Kenapa saya undur Nyetaknya Setelah jadi S3 Bukan nunggu dokter dulu Bukan Karena Waktu saya mau nyetak 2016 Saya tamatnya 2010 Atau 11 Mau nyetak 2016 Ternyata Kalimat Nusantara Dipolitisasi Sedangkan Judul tesis saya Akidah Ulama Nusantara Khususnya Ulama Yang berzikir Yang bertarekat Sufi Apa akidahnya Akidah itu Bahasa kampusnya Theology Saya inggrisnya Theology Jadi judul aslinya itu Teologi Ulama Tasawuf Nusantara Wah takutnya nanti jadi Politisasi Kita undur Undur Sampai orang Amakata Nusantara Biasa lagi Sepertinya Mumpung ini Pemilunya belum hot Kata Nusantara Dipolitisasi lagi Saya cetak lah Insya Allah Bulan depan Dan hasilnya Tidak kami ambil Tapi kami gunakan Insya Allah Untuk pembangunan Pusat zikir Namanya Surau Ribat Di BS Di sana Insya Allah Jadi saya Membiasakan diri Tidak ngambil Hasil dari Karya-karya Insya Allah Ini bukan iklan pak Akata Tauhid Ini cuma sekitar 4 atau 5 halaman Tapi nanti coba rasakan Kalimatnya berbobot Kalimatnya Berbobot Mari kita baca Surah Al-Fatihah Semoga Allah Membuka hati kita semua Pikiran kita semua Memberkahi guru-guru Orang tua Keluarga Pasangan Anak-anak Yang jomblo Senggera Allah pertemukan dengan Kekasih hatinya Yang belum faham Semoga Allah Berikan kefahaman Yang hatinya keras Semoga dilembutkan Yang sudah lembut Semoga Allah Istiqamahkan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bisanadina Dengan sanat kita yang bersambung Kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Kala fitawheed Sebelumnya Apakah Yang dimaksud kata Tawheed Menurut Imam Junaid Oh maaf Siapakah Imam Junaid Itu dulu ya Sedikit tentang Imam Junaid Al-Junaid Itu secara harfiah Berarti tentara kecil Tapi orang ini besar Imam Junaid ini Lahir sekitar 220-an Hijriyah Tahun berapa? Sekitar 220-an Hijriyah 220-an Nah ini Han nya itu gak ketahuan Karena dulu belum ada Duk Capil Jadi gak bisa ngecek pak Gak bisa ngecek online Gak bisa Wafatnya Sekitar 297 Berapa umurnya? 77 Oke Imam Junaid ini Punya guru Guru dia Jadi selevel Imam Punya guru Masa orang Indonesia Gak mau berguru Imam Junaid Bagi kita J Punya guru Banyak sekali Tapi yang masyur Itu namanya Imam Abu Thaur Abu Abu Thaur Abu Thaur ini Saya teliti Siapa nih orang? Kok Imam Junaid jadi hebat? Ternyata beliau ini Murid Imam Shafi'i Murid siapa? Tapi sebelum dia menjadi Murid Imam Shafi'i Dia ini murid dari Imam Abu Yusuf Dan Muhammad Ibn Hassan Syaibani Yang merupakan Pengganti penerus Imam Abu Hanifah Yang kita sebut Mazhab Hanafi Berarti Imam Abu Thaur ini Di dalam dirinya Ada dua ilmu Ilmu Imam Abu Hanifah Hanafi Ada ilmu Imam Shafi'i Luar biasa gak? Ini untuk ilmu fiqh Dan ilmu aqidah Karena Imam Abu Hanifah ini Tidak hanya Imam ahli Fiqh Dia juga ahli aqidah Ada fiqhul akbar Kita kajiannya Insya Allah tanggal Berapa itu ya? Tanggal 6 Di Cinere Saya biasanya Kalau gak keluar kota Kita buat kajian di Puri Cinere Kajian kitab aqidah Imam Abu Hanifah Jadi saya fokus Untuk kitab aqidah Fiqh, hadis Itu semua karya ulama-ulama Yang terhubung dengan Ulama salaf Atau mereka tokoh salafus soleh Ya Tokoh apa? Salafus soleh Kita gak usah Climb-climb Tapi kita langsung aja praktek Praktek Merujuk Mengkaji kitab-kitab mereka Dan ini salah satunya Kenapa kitab ini saya pilih? Karena kitab ini Sebelum Imam Ash'ari Masyur Karena beliulah Guru Imam Ash'ari Tidak ada perdebatan Kamu ikut Ash'ari tidak? Enggak Kita gak ngomong Ash'ari ya Maturi dia Kita ngomong aqidah Salafus soleh Salafus soleh Yang kita terhubung Dengan sanatnya Ya Selain Imam Abu Saur Ini dalam fiqh dan aqidah Imam Junaid Berguru kepada Seorang wali kutub Di zamannya Kutub itu artinya Poros wali yang mana Dia pewaris kolbu Rasulullah S.A.W. Bernama Kalau Arabnya begini Serius Sakti Serius Sakti Atau Sakti Ada yang baca begitu Imam Sarsakti ini Dia murid dari Ma'ruf Al-Kharqi Bukan Ma'ruf Amin Itu apres kita Sari Sakti berguru Kepada Ma'ruf Al-Kharqi Ma'ruf Al-Kharqi Berguru kepada Daud At-Ta'i Dan juga Al-Ujaimi Dan mereka tersambung Kepada Imam Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri Murid terbaik Sayyidina Ali Gitu Nyambung ilmunya Jadi dekat Sayyidina Ali Disebut Babu Madinatin Nabi Babu Ilmin Nabi Pintu Daripada Ilmu Baginda Rasulullah S.A.W. Jadi wajar Imam ini kita jadikan Rujukan Wajar ya Kalau saya Enggak usah dirujuk Nanti ke rumah sakit Jadinya Beliau ini Sangat layak Kita jadikan Sebagai rujukan Dalam ilmu kita Dan Alhamdulillah Kami Dengan izin Allah Anugrah Dada Allah Ta'ala Yang Maha Rahman Dan Rahim Terhubung kepada beliau Dalam Dua hal ilmu Pertama ilmu Aqidah Yang kedua Ilmu Tariqah Tasawuf Ilmu Aqidah Ilmu Tariqah Tasawuf Berarti Tasawuf itu Buatan Zaman Sekarang Atau zaman dulu Sudah ada Semenjak zaman Salafus Salih Imam Junaid ini Bergelar Sayyidu Ta'ifah Apa gelarnya Sayyid Ta'ifah Ta'ifah Sebutan untuk Tasawuf Kelompok Tasawuf dulu Disebut apa Dan dulu Buya Hamka Sangat kenal Tokoh ini Makanya Buya Hamka ini Sangat cinta Dengan Tasawuf Dan beliau Mengulis Berjilid-jilid Tentang Tasawuf Lalu ada artikel Setiap Setiap Keluar Ada satu Majalah Namanya apa dulu Panjimas Bukan Panjigumilang Panjimas Itu setiap Kali terbit Dulu gak tau Berapa kali Sebulan Sekali sebulan Yang zaman-zaman itu Buku dia Yang judulnya Tasawuf Modern Itu adalah Kumpulan artikel Tentang Tasawuf Hasil bacaan dia Daripada Kitab Ihya Ulumuddin Yang merupakan Karya Imam Ghazali Yang boleh disebut Imam Junaid Zamannya Jadi Imam Ghazali Itu disebut Apa Imam Junaid Zamannya Maka kita Kalau kita sebut Akidahku Akidahku Ahlus Sunnah Riwayat Imam Ash'ari Maturidi Tarikoh Tasawufku Riwayat Imam Ghazali Manhaj Imam Junaid Itu Yang menjadi Kaidah kita Namun Namanya Tarikoh Lebih banyak Dari mazhab Kalau Akidah Ahlus Sunnah Riwayatnya Cuma Dua Ash'ari Maturidi Di luar itu ada Tohawi Tapi kurang Masyur Saya ada buku Kecil Tentang Tohawi Berarti kalau Lama Tohawi Tiga Tapi gak Masyur Yang Masyur Dua Tapi di luar itu Ada Ibnu Timiyah Ngaku Ahlus Sunnah Juga Berarti muncul Ahlus Sunnah Versi lain Yaudah Berapa tuh Udah Empat Dari Ibnu Timiyah Muncul nanti Kelompok Salafi Wahabi Ngaku Ahlus Sunnah Juga Maka Kita gak usah sedih Kalau ada orang Ngaku Ahlus Sunnah Yang penting Sanatnya kemana Kamu Ahlus Sunnah Yang mana Kalau di Indonesia Kan Muhammadiyah Berkemajuan NU Apa namanya NU apa Waduh Lupa ya Ada Itu slogan Sebenarnya Ujungnya sama Ahlus Sunnah Wal Jemaah Jadi Jangan terjebak Janti Jika ada orang Yang menghina Dua Ormas ini Termasuk Yang ada di pulau-pulau lain Yang besar Kayak Perti Al-Khayrat Nahdatul Watan Itu semua Sayap-sayap Ahlus Sunnah Wal Wal Jemaah Dan akidahnya sama Tasawufnya sama Tapi Karena Tarikah Tasawuf itu Beragam Maka kadang-kadang Jangankan Antara Tarikah Sesama Tarikah aja Udah beda Ya Misalnya meninggal Habanom Itu muridnya Masih sama Tekien Itu sudah beda Dan itu sebenarnya Rahmat Bukan azab Ya Cuman ini orang-orang Kadang Beda dikit Jadi masalah Biasa aja Tarikah saya Ada beberapa Naksubandi saya Juga beda Dengan Naksubandi yang bagaimana Shazili saya Juga beda Tapi sanatnya Ketemu Prinsipnya sama Dalam ilmu Akidah juga Ibarat Ibarat itu Beragam Nah insyaallah Kedepan Kita akan mencoba Mengupas Akidah Imam Salafus Salih Bila Nizar Akidah Imam Salafus Salih Yang Disepekati Kesalafiannya Tanpa Perdebatan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Kenapa disebut Bagdadi Karena dia besar Bahkan lahir disana Tapi Dia pernah lama Di suatu negeri Yang sekarang menjadi Irama bagus Dalam bacaan Quran Yaitu Kota Nahawan Pernah denger Nahawan Orang Nahawan itu Kalau baca Quran Itu indah sekali Suaranya merdu Dua hari lalu Saya belajar kepada Kakak Sepupu saya Itu Irama Nahawan Indahnya bukan main Nah Ibleo ini Dibentuk dari Tradisi orang Yang kalau baca Qurannya indah Penanda Kalau kulbunya Lembut Penanda Orangnya romantis Cuma tajam gitu Imam Junaid ini tajam Kalau ngomong Nah ini Risalah kitab Yang beliau tulis Hadiah untuk kita semua Inilah salah satu Penghubung Antara kita Dan imam-imam Salafus soleh Maka jika ada Akidah kita yang kurang tepat Kita sesuaikan Dengan mereka Bukan akidah mereka Harus sesuaikan Nama kita Oke Bismillahirrahmanirrahim Fit tauhid Apa itu tauhid Kata tauhid Berarti Dari kata Wahada Yuwahidu Berarti dari kata Tauhid Satu Atau Ahada Yuah Tapi Tidak ada orang baca Yuahidu Tetap bacanya Yuwahidu Tauhidan Kalimat itu Dalam bahasa Dari sebut Tasrif Atau derivasi Wahada Atau Ahada Yuahidu Tauhidan Tauhid berarti Cara Untuk Memahami Keesaan Ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Satunya Allah Lain dengan Satunya kita Kita sebut Satu Tapi Kalau satu kita Ada duanya Ada zeronya Ada nolnya Kalau satu Dalam pemahaman Kita menyebut Nama Allah Inilah yang akan Dibahas oleh beliau Ilmu Tauhid Itu sebutan Untuk beberapa Istilah Ada istilah Yang disebut Kalau di kampus Theology Pada denger Istilah Theology ini Aslinya Berkembang Di Barat Theos Dari bahasa Yunani Theos berarti Tuhan Karena bahasa Itu Berinteraksi Maka saling Serap Menyerap Masuk ke bahasa Arab Theology Begitu tulisannya Pakai Theology Artinya apa Logi Berarti ilmu Theotuhan Ilmu tentang ketuhanan Yang suka nonton Film Turki Atau belajar Bahasa Turki Dalam bahasa Turki Diistilahkan dengan Ilahiyat Begini Ilah Ilahiyat Atau Ilahiyat Kalau bahasa Arab Ilmu tentang ketuhanan Kalau di pesantren Kita sebutnya Kitab Aqidah Atau Kitab Ilmu Kalam Apa istilahnya? Istilah Kalam Berubah-ubah Masa per masa Silahkan Lihat Kajian-kajian Aqidah saya Sebelum Tahun 2020 Videonya Mungkin sudah Sangat lama Lihat bagian Kajian-kajian Tentang Akidah Tahawi Nanti saya jelasin Tentang apa itu Kalam Perbedaan istilah Kalam Abad kedua Dengan abad ketiga Sederhananya Kalam di abad kedua Negatif Itu identik Dengan aliran Mu'tazilah Yang dianggap Berbeda Dan menyimpang Dari ahli sunnah Sedangkan Tauhid Nah ini problem Tauhid ini Istilah Bukan istilah Ahli sunnah Dan wahabi Dulu Dipakai oleh Mu'tazilah juga Mereka menyebut dirinya Ahlu Tauhid Wal'adal Mereka menyebutnya Apa kelompok Mu'tazilah Kelompok yang Mengaku Paling rasional Tapi ternyata Menyiksa Banyak ulama Ahli sunnah Karena berbeda Faham dengan mereka Ya Jadi istilah Istilah begini Semuanya Berasakan sejarah Jadi kita Tidak nolak Istilah ilahiyat Kita terima Kita terima Istilah Tauhid Kita terima Istilah Theologi Kita terima Istilah Kalam Tapi Theologi Lebih identik Dengan agama Sebelah Makanya ada Sekolah Theologi Gak jauh dari sini Ada yang tahu Bolehkah Kita kuliah Theologi Boleh Yang penting Akidah Kalamnya kuat dulu Yang lucunya Orang-orang kita Berangkat ke Al-Azhar Tapi Mazhab Syafi Belum benar Itu terjadi Pada jurusan-jurusan Keagamaan Yang dulu dibuat Oleh kementerian agama MAK Atau MAPK Karena tidak Mengajarkan Satu mazhab Yang jelas Akhirnya teman-teman Yang jurusan ini Ketika Nyampe di sana Itu sempat Goyang Itu tanya mereka Itu mereka sendiri Yang ngomong kepada saya Saya sampai ketemu Dengan Sheikh Taufik Al-Buti Baru tahu Perbedaan Antara Syafi'i Dan Maliki Padahal Ngaji kitab Sudah lama Ternyata Ngaji Manhaji Bermanhaj Itu beda Dengan Ngaji Serampangan Maka model itu Yang tadinya Kami ngajinya Khusus Diuji dulu Selesai ngaji Ujian lagi Kalau tidak lolos Tidak boleh lagi Ikut tahun besok Model itu Saya bawa ke sini Dan Bapak Ibu Tidak perlu ujian Cukup nikmati Saya berpikir Ya Allah Sayang Kalau kenikmatan ini Cuma saya yang menikmati Kelezatan ilmu Salafus soleh ini Cuma beberapa orang Yang bisa bahasa Arab Yang menikmati Maka saya berdoa Ya Allah Izinkan Hambamu ini Membuka ilmu ini Dengan bahasa Yang bisa dipahami oleh Siapapun Yang tidak pernah nyantri Ya Semoga Allah kabulkan Amin Rabbal Alamin Coba tes dulu Dari tadi Saya paham gak Ngomong apa Saya ngomong apa Ini paham gak Paham ya Jadi tawhid Itu disebut apa aja Kalam Teologi Apalagi Nyontek ya Oh udah gak ada Ini hilang ya Ya Mohon Operator Dimunculkan lagi Oke Kita masuk Ke kalimat Beliau yang Pertama Bisa Nadina Dengan sanat kita Yang bersambung Dengan beliau Kalam I'alam Ketahuilah Disini A'alam Yang tepat I'alam Ketahuilah Perhatikan ini penting sekali Inna awwala Oke Saya zoom dulu ya Sepertinya ini kecil Sebentar Ribet ya Ini baru bisa di zoom I'alam Kecil lagi dia Anna awwala Bawasannya Awal ibadah Awal ibadah Awal ibadah Kepada Allah Ya ini dia Awal ibadah Kepada Allah Ma'rifatuhu Yaitu Dengan mengenalnya Itu barisan itu Baris yang awal Ya Ketahuilah Bahwasannya Awal ibadah Ibadah Pertama Paling utama Adalah Ma'rifatuhu Mengenal Allah Jadi kalau kita Mungkin dari dulu Dari kecil Didoktrin Nama orang tua Kamu sholat Kamu sholat Akhirnya yang kita fikirkan Cuma beban Sholat itu beban Sampai teman saya Dulu di filsafat Ngomong begini Aku ini Kalau bukan Karena emakku Wasiatkan Sholat Aku gak sholat Sampai begitu Awal ibadah Ibadah Pertama Terutama Paling tinggi Apa ibadah Paling tinggi Ma'rifatullah Ma'rifatuhu Itu dia Kalau dalam bahasa Ilmu kalam Ini bahasa ilmu kalam Dan bahasa tasawuf Awaluddin Ma'rifatullah Awal agama Oh dia lebih kenceng lagi Awal agama Menyembah Allah Ternyata diambil dari surat Al-Bayyinah Ayat berapa itu Ustaz Ayat lima ya Wa ma'umiru Illa liya'budullaha Mukhlisina lahuddin Wa ma'umiru Tidaklah mereka Ahli kitab Orang-orang terdahulu Di perintah Berarti kalau perintah Ibadah gak? Illa Kecuali Hanya untuk Beribadah Kepada Allah Apa ibadah itu Kata Imam Junaid Ma'rifatuhu Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah itu Ibadah Lalu apa yang beribadah Kan gak ruku Gak sujud Oh ternyata Ibadah itu Ada tingkatan-tingkatannya Ada ibadah badan Ruku Sujud Ada ibadah akal Bertafakkur Ada ibadah Kolbu Berzikir Ada ibadah Ruh Ma'rifatullah Jadi ruh kita Rohani kita Ibadahnya apa? Mengenal Allah Maka setiap kali orang Bertambah Ma'rifatnya kepada Allah Kualitas sholat Yang tadi diorakaat Naik Itulah yang disebut Dalam hadis Nabi Orang yang tidur Alim Lebih ditakuti Syaiton Daripada orang jahil Sholat Mulai paham? Karena ruh Tidak pernah tidur Ingat Ruh Tidak pernah Ruh itu Hanya terhalang Dia terhalang Oleh Cinta dunia Fikiran dunia Dunia itu Ada materi Ada imateri Materi Duit Rumah Pasangan 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 Anak Apalagi Imateri Popularitas Posisi Dihargai Viral Itu dunia Itu dunia Orang yang cinta Kepada ini Itulah Tuhan dia Itulah Tuhan dia Maka tiap hari Cek Siapa yang nonton Saya Siapa yang like Siapa yang share Untung Udah gak punya facebook Udah gak punya facebook Tapi Kalau emang Sudah kebutuhan Punya begitu Antum ganti Perspektifnya Niatkan Untuk Menebar kebaikan Boleh Bisa juga Boleh Gak apa-apa kok Jadi Apa awal Ibadah Saya ulangi Ibadah Badan Ruku dan Sujud Bentuknya Solat Ibadah Akal Tafakkur Ibadah Kolbu Zikir Ibadah Ruh Ma'rifatullah Mengenal Kullama Zadat Ma'rifatul Abdi Bihi Zadat Zadat Qimatu Ibadah Setiap Bertambah Ma'rifat Seseorang Kepada Allah Bertambah Tinggilah Nilai Daripada Ibadah Dia Sedekah Dia Lebih Bernilai Ngajarnya Lebih Tulus Beda Loh pak Ngajar Bayangin Honor Dengan Gak Serius Ngajar Kalau bayangin Honor Itu Keganggu Ngajar Bayangin Berapa Orang Yang Datang Itu Langsung Terganggu Tapi Kalau Sudah Dianggap Karena Mengajar Ilmu Ma'rifatullah Juga Bagian Dari Ma'rifatullah Maka Saya Niatkan Ini Sebagai Ibadah Ruhani Saya Sendiri Ruhani Kita Bersama Sekarang Masuk Ke Intinya Ini Yang Ditunggu Tunggu Dari Tadi Bahasa Indonesia Asal 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 Mu'asal Daripada Ma'rifatullah Mengenal Allah Adalah Tauhiduhu Mengesakannya Itulah Rahasianya Kenapa Ayat ini Jika dibaca Allah Jatuh cinta Kepada kita Kul Huwallahu Ahad Katakanlah Hai Muhammad Dia Allah Itu Ahad Ahad Ilmunya Disebut Tauhid Ahad Ilmunya Disebut Tauhid Ilmu Tauhid Jadi Wajar Seorang Sahabat Yang Baca Ayat Ini Setiap Rakaat Apa kata Rasulullah S.A.W. Coba Tanya Dia Kenapa Dia Suka Lalu Ditanya Kepada Orang Itu Dia Jawab Aku Suka Ayat Ini Karena Di Dalamnya Ada Nama Dan Sifat Allah Lalu Nabi Menjawab Lagi Sampaikan Kepada Dia Allah Jatuh Cinta Kepadanya Karena Dia Cinta Kepada Sifat Allah Ini Bukan Alasan Hafalan Nggak Nama Nambah Yaudah Kalau Gitu Aku Kulia Makul Huj Aja Itu Lain Cerita Ilmu Mengesakan Ini Itulah Yang Kemudian Beragam Caranya Ada Yang Hanya Mengesakan Allah Dengan Fikirannya Inilah Melahirkan Ilmu Tauhid Ilmu Kalam Versi Ustadz Ustadz Aswajah Makanya Semakin Mengaji Tauhid Ala Aswajah Semakin Suka Debat Benar Enggak Emang Gunanya Untuk Debat Gunanya Untuk Keluar Bukan Kedalam Nah Saya Sudah Lama Mengurangi Porsi Itu Sesekali Pakai Juga Ketemu Yang Aneh Kelompok Kelompok Yang Masih Mencoba Bawa Bawa Mutazila Bawa Kelompok Rafidah Kelompok Kelompok Kawarij Baru Kita Pakai Lagi Senjata Itu Kelompok Mujassima Yang Meyakini Allah Bertempat Kita Pakai Lagi Tapi Caranya Lebih santun Itu Bedanya Karena Saya Pengalaman Tidak Ada Orang Kembali Kepada Aswajah Dengan Debat Kebanyakan Kembali Dengan Ilmu Kolbu Dan Akhlak Jadi Orang Kembali Kejalan Yang Sahih Itu Bukan Dengan Debat Kuat-kuatan Dalil Kebanyakan Kembali Dengan Apa Kolbu Dan Akhlak Maka Saya Mengimbau Siapapun Yang Merasa Dirinya Ahlus Sunnah Aswajah Ayau Mulai Kajian Tauhid Yang Kedalam Bukan Lagi Keluar Keluar Untuk Orang Mulu Kapan Kita Kemudian Betul-betul Merasakan Ni'mat Bertauhid Tauhid Ini Ada Pembagiannya Dalam Ilmu Rohani Ilmu Rohani Yang Dikembangkan Ulama Aswajah Silahkan Ditampilkan Tekstnya Satu Tauhid Zad Satu Apa Tauhid Zad Bagaimana Cara Mengesahkan Zad Nah Ini Terlalu Berat Ilmu Ini Hanya Ada Dalam Kolbu Baginda Rasulullah S.A.W. Kita Nggak Sanggup Keculi Global Hanya Global Yaitu Satu Sifat Sifat Apa Yang Kemudian Muncul Ini Yang Disebut Sifat Wujud Wujud Kidam Bakoh Kata Wujud Ini Adalah Kalimat Yang Paling Simple Sederhana Yang Dirumuskan Ulama Salafus Soleh Mengenai Kata Zad Allah Yang Ahad Kata Wujud Maka Nanti Kita Pelan Pelan Akan Mengkaji Juga Kata Wujud Itu Apa Ya Ini Wujud Semua Nggak Nih 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 Gampang Nih Kita Wujud Wujudnya Pake Asbab Nggak Ya Disebabkan Sesuatu Atau Nongol Sediri Di Dunia Kayak Sunggokong Keluar Dari Batu Atau Ini Ada Asbab Siapa Asbabnya Allah Ingin Kasih Tahu Bahwa Ada Loh Orang Tanpa Ayah Tanpa Ibu Jadi Siapa Itu Nabi Adam Ada Yang Punya Ayah Nggak Punya Ibu Lahir Hawa Ada Yang Tanpa Ayah Ada Ibu Nah Kita Jenis Yang Mana Ada Ayah Ada Isa Sekarang Beda Soalnya Mariam Sekarang Beda Mariam Sekarang Belum Akat Bapaknya Nggak Ada Karena Belum Akat Ini Yang Sederhana Belum Versi Rasa Masih Versi Akal Fikiran Beda Wujud Saya Dengan Wujud Allah Saya Berwujud Karena Disebabkan Oleh Sebab Sebab Sebelumnya Dan Semua Sebab Ini Diciptakan Oleh Maha Pencipta Sebab Disebut Bahasa Arabnya Musabibul Asbab Pencipta Sebab Bahasa Kur'annya Kul Huallahu Ahad Gitu Sederhana Ini versi Sederhananya Yang ribetnya Nanti ke kampus Atau ke pesantren Atau ke surau Nanti surau ribet kita buat Baru kita buat yang ribet Sampai garuk-garuk kepala Baru saya seneng Untung liatnya Jadi tauhid pertama apa? Tauhid? Zad Sudah habis? Azan dulu dah Fadal Fadal Baik Kita lanjutkan sedikit Wa aslu Ma'rifatillahi Tauhiduhu Asal Ma'rifat Mentauhidkan Allah Dan Tauhid itu Beragam Ada Tauhid Zad Kita sudah simpulkan Tadi dalam kata Wujud Allah wujud Tanpa Sebab Bahkan semua sebab Bersumber dari Allah Oleh karena itu Jangan tanyakan Allah berasal dari mana Ya Sebenarnya ini masih banyak Untuk tauhid Ini ringkas aja Supaya nanti Jelas kurikulum kita kemana Ada yang kedua Tauhid Sifat Sifat dalam bahasa Arab Bukan sifat dalam bahasa Indonesia Yang berarti karakter Sifat dalam bahasa Arab Berarti Sesuatu Keterangan tentang dia Sesuatu yang melekat pada dirinya Contohnya Kita sebut Ulama' fulan Alim Kata alim itu disebut sifat Kalau sifat bahasa Indonesia Pemarah Pembenci Pendendam Bukan itu Itu disebut Tabiat Atau Akhlak Mazmumah Bukan itu sifat Sifat ini nanti Inilah yang kita pelajari Sifat 20 Yang menjadi ciri khas Ahlus sunnah Jemaah Yang mulai dibidahkan Oleh orang-orang yang Yang mereka ingin Mengaburkan Pemahaman ahlus sunnah Atau salah faham Tentang ahlus sunnah Barangkali yang kedua Kebanyakan Salah faham Tentang ahlus sunnah Jadi ini pembagiannya Bukan Uluhuyah Rububiyah Asma'awas Sifat Itu bukan sanat kita Itu sanat ke Ibn Uteim Jadi ada yang bertanya Bukannya Ustadz Buya Tauhid itu Uluhuyah Dua Rububiyah Asma'awas Sifat Tiga Bukan Itu bukan pembagian Versi ahlus sunnah Jalur Ulama Salaf kita Itu mungkin Salaf yang lain Kita gak perlu juga Berdebat dengan mereka Tapi versi kita ini Oke Maka disebut Tauhid zatiyah Tauhid sifatiyah Yang kedua Fi'el Atau perbuatan Atau af'al Af'al Nah ini kunci Tauhid af'al Kunci memahami takdir Kunci memahami apa? Orang paham bahan af'al Jadi wali Allah Kalau gak faham Gagal faham Jadi dukun Karena ujungnya kun Salah faham Jadi du Yang terakhir Asma Ini bukan Asma Nama orang Asma Jama' dari isim Nama Nah nanti Turunannya Belajar Sifat Nama-nama Asma'ul Husna Nah nanti saya akan Hantarkan Karena belajar sifat 20 Sudah ramai Nanti di tengah ini Kita akan langsung Masuk ke Al-Asma'ul Husna Karena itu bagian dari belajar Tauhid Kata operatornya Tadi ada yang nanya Online Benar Silahkan Dibacakan Ya Bu ya Mohon Diberikan Jawabannya Pertanyaan dari Penonton Youtube ya Beliau bertanya Dari Namanya gak usah disebut Kalau tidak tahu Sanat Yang diikuti Hukumnya bagaimana Oke Mengetahui sanat Atau silisilah ilmu Kewajiban saya Kewajiban orang yang mengajar ilmu Guru Syair Dan tidak semua ustad Juga tahu sanat Yang Kalau ustad itu Yang penting dia tahu gurunya Siapa Ilmu sanat ini khusus Kajian hadis Sebenarnya kita ada Kajian hadis Nanti dicari lah Hari apa Nanti kita buka Kita pindahkan dulu Pernah berhenti Di satu masjid Kajian sohai muslim Nanti kita pindahin ke sini Insyaallah kapan lah ya Nanti kita buat Problemnya ini kan bukan Tempat rumah padat penduduk Ada yang datang gak nanti Ya Acaranya gak mungkin Dari maghrib sampai isya Dia mesti bada isya Mesti bada isya Kajian sohai muslim Bagaimana caranya Kalau kita tidak tahu sanat Tidak tahu silsilah Ikuti ulama yang tahu Sanat dan silsilah Kenapa Al-Isnaad min ad-din Bersanat berguru Bersilisilah ilmu itu wajib Karena dia setengah separuh agama Orang kalau salah berguru Cara beragamanya salah Agama dia gak salah Tapi cara dia beragama salah Maka perlu banyak guru Supaya piknik Jadi orang yang kurang piknik Bahaya Nanti merasa paling benar Udah tua juga nanti merasa paling benar Ini kan gawat Kiyai aja Kalau merasa paling benar Nanti ada sifat kesombongan Apalagi orang jahil Udah jahil Sombong Masya Allah Dua kali rugi Jadi cukup ikuti Orang yang Di surat yasin Ikutilah orang yang Tidak kemudian menarif Dalam mengajar Kalau dia dikasih Dia terima Tapi dia gak narif Itu pesan guru saya dulu Kayalim Musafah Yaakub Kamu cari orang yang Tidak bikin tarif Coba nalkin zikir Ditarif berapa Antum mau beli nama Allah Kalau kaligrafi bisa dijual Berapa harga kaligrafi Berapa? Dua juta? Murah itu Coba nama Allah masuk ke kolbu Bisa beli gak? Itu mahar Masuk ke alam barzah itu Mahar ketemu Allah itu Orang mau naik pesawat Dia mahal Mau ketemu presidernya sulit Mau ketemu kira-kira susah Ini mau ketemu Allah Ditalkin oleh guru Mau pakai tarif gimana? Makanya guru Kami berpesan dulu Seorang mu'alim Kutang guru Syaih Mursyid Ustad Di kolbunya Harus lebih tinggi Sifat rahmah Kasih sayang Daripada sifat-sifat yang lain Rahmah ini Menyayangi tanpa batas Karena sayang Diajarkan Coba Kalau karena Karena gengsi Lain cerita Bapak ibu yang bukan Allah Maka kesimpulan Kajian kita pada Malam ini Sore ini Bahwa Ibadah tertinggi Ibadah paling awal Adalah Ma'rifatullah Dan basic Ma'rifatullah Adalah pada kata Ahad Kul wallahu ahad Dan ahad Ada pada Empat macam Zat Sifat Afal Perbuatan terakhir Asma'a Nanti Kerikulum Kajian kita Akan menggetik pola-pola itu Insya'a Semoga Allah Permudah Dan Allah rahmati Apa yang kita lakukan Nasulullah Itu mengenal Engkau Faya sirna Wafiqna Ya Rabbana Maka mudahkanlah kami Mengenal Engkau Mudahkanlah urusan kami Dalam mengenal Engkau Mudahkanlah urusan guru-guru Kami yang mengajarkan Ma'rifatullah Mudahkan urusan Semua orang yang hadir Yang belajar Ma'rifatullah Allahumma Wafiqna Lita'atika Ya Allah Berhidayalah kami Untuk selalu istiqamah Untuk mentauhidkan Engkau Untuk memakrifatkan Engkau Ya Allah Tubuh ini Selalu bermaksiat Kolbu ini Pasti sering lupa Tapi izinkan Ya Allah Agar ruhani kami Kembali Mengenal Engkau Kembali Kepada Ya Tuhan Nafsul Mutma'inna Jiwa yang tenang Tenang Karena mengenal Engkau Rabbana'atina Fit dunia hasana Wafi'il akhir Hasana Tawakina Azab al-Nar Walhamdulillahi Rabbil alamin Subhanakallah Mawabihamdika Asyadu An-la ilaha Illa anta Sofrikatu Bilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Usai sudah Kajiannya kali ini Ya sahabat Tentang Mengenal Allah Menurut Imam Al-Junaid Al-Bahdadi Sahabat Peniman Yang Rahmati Allah Sesungguhnya Hal yang Paling Pokok Di dalam Agama Islam Adalah Mengenal Allah Mengenal Rabb Kemana Dan kepada Siapa Kita Menghambakan Diri Sebab siapa Yang tidak Mengenal Allah Berarti Dia buta Dan barang Siapa yang buta Di dunia Maka Dia buta Juga Di akhirat Bahkan Lebih Tersesat Lagi Semoga Allah Membimbing Kita Dan Memudahkan Kita Untuk Mengenal Allah Sahabat Beriman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Sampai Habis Dan Bagi Sahabat Yang sudah Mendukung Channel Ini Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Allah Membalas Semua Kebaikan Sahabat Dan Semoga Allah Memurahkan Rezeki Kita Dan Memudahkan Segala Urusan Kita Di dunia Dan Di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Amin Wassikum Wa Naksihi Bita Allah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh